Kelima pemuda pelopor yang mendapatkan apresiasi dari Dinas Pemuda Ohraga Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan peserta seleksi pemuda pelopor yang berhasil meraih nilai tertinggi dari jadai wanjuri. Kelimanya akan menjadi wakil Kalimantan Selatan untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2022. Ada pun lima bidang pemuda pelopor yang akan dikirimkan yakni bidang pendidikan, pangan, agama sosial dan budaya, bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata, serta bidang inovasi dan teknologi. Dari lima bidang itu, dua bidang yakni pangan dan inovasi teknologi peringkat tertinggi ditempati perwakilan dari Kota Banjarmasin. Beberapa aspek yang membuat Kota Banjarmasin meraih nilai tertinggi di dua bidang itu adalah kreativitas. Di bidang pangan mengangkat kuliner lokal yakni mie goreng pedas, banjar, rabuk, haruan, dan saluang. Sedangkan, untuk inovasi dan teknologi mengangkat tentang sistem tanaman hidroponik yang bisa dikontrol melalui smartphone. Agus, ini juaranya di bidang apa? Di bidang pangan. Apa yang ditampilkan tadi? Mie goreng pedas, banjar, dicampur dengan kuliner khas banjar pastinya, khas lokal, yakni wakran-wakran, kematuan untuk dilestarikan sehingga dikancel nasional dan juga kita berbahan basah dan juga projek bud. Itu, mie-nya itu bikin sendiri? Proses masih bikin. Untuk sekarang kita masih pakai burung darabu. Oh, jadi proses pembuatannya dengan rabuk itu? Dan rencananya ke depan kita mau buat lagi inovasi yaitu mie sehat. Bidang teknologi yang menjadikan ikan juara satu itu apa tadi? Belum membawa inovasi teknologi, hidroponik teknologi. Hidroponik teknologi ini urut membangkan sedemikian rupa hingga bisa diatur lewat handphone saja. Apanya yang diatur itu? Jadi yang diaturnya itu adalah kadar nutrisi, suhu, PPM, itu yang diatur. Jadi kita bisa di mana saja dan kapan saja bisa mengaturnya. Kauit pengembangan pemuda di Sporai Kalimantan Selatan mengakui dan lima perwakilan yang akan mereka ikut sertakan di tingkat nasional, pihak yang optimis mampu mengulang prestasi tahun lalu, di mana perwakilan Kalimantan Selatan menempati peringkat satu dan dua. Untuk pemenang ini Pak khususnya yang juara satu tadi ada rencana ke nasional ya Pak? Memang di pusat kan belum dilaksanakan, jadi kita sudah selesai melaksanakan untuk penyurian di provinsi. Jadi insya Allah akan kita ikutkan untuk penyurian di tingkat nasional. Karena lima bidang yang sudah terpilih, dan kita akan persiapkan bekerjasama nanti dengan ada OKP Pemuda Klopor, itu juga mempersiapkan bagaimana mereka agar bisa siap untuk memamparkan atau menyajikan di tingkat nasional. Jadi kelimanya itu dikirim Pak? Lima. Tahun kemarin itu seperti apa Pak? Masuk lima besar lah Pak? Tahun kemarin kita ada dua Pemuda Klopor yang jadi juara di nasional, ada yang peringkat satu dan peringkat dua. Jadi targetnya yang ini? Target ini kita juga mungkin karena potensi Pemuda Klopor ini kan siap daerah, ini selalu berkembang. Jadi kita mengharapkan juga apa yang sudah kita hasilkan di 2022 juga dapat bersaing di tingkat nasional. Dalam penutupan seleksi yang dilaksanakan selama dua hari ini, juga diumumkan peserta terbaik yang menduduki peringkat dua dan tiga dari lima bidang. Mereka dinilai dari aspek kepribadian, kepemimpinan, kreativitas, kuletan, hingga aspek dampak positif di lingkungan masyarakat.